Bagi Anda yang ingin membuka bisnis, Franchise Alphamart, Waralaba Alphamart, bisa menjadi pilihan. Namun sebelum itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk daftar Franchise Alphamart. Franchise Alphamart adalah usaha gerai minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan perjanjian Waralaba dari PT Sumber Alpharia Trijaya terbuka sebagai pemegang merek Alphamart dengan moto, belanja puas harga pas. Model bisnis Alphamart adalah menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan memiliki konsep sebagai community store. Minimarket Alphamart sendiri berlokasi di sekitar wilayah perumahan, perkantoran ataupun fasilitas umum. Strategi tersebut menjadi daya tarik bagi konsumen dari berbagai lapisan demografi. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk daftar Franchise Alphamart, simak persyaratan, skema bisnis, hingga modal yang diperlukan. Syarat memiliki Franchise Alphamart, memiliki minat di industri minimarket, warga negara Indonesia dengan badan usaha, CV, PT, kooperasi dan yayasan. Sudah atau akan memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 100 meter persegi di luar area gudang dan ruang administrasi. Total keseluruhan lahan Quran lebih 150 meter persegi sampai 250 meter persegi. Memenuhi persyaratan perizinan seperti izin tetangga, izin domisili, NIB, NPWP, NPPKP, STPW, IUTM, mengikuti persyaratan di wilayah tersebut. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alphamart. Skema Franchise Alphamart, PT Sumber Alvaria Trijaya terbuka menyediakan tiga skema Franchise Alphamart yang bisa dipilih. Pertama, skema gerai baru di mana Franchisi mengajukan usulan lokasi untuk pembukaan gerai baru. Skema kedua adalah skema gerai baru, konversi di mana Franchisi mengajukan usulan lokasi yang masih berupa toko kelontong, minimarket untuk dikembangkan menjadi gerai Alphamart. Sedangkan skema ketiga adalah skema gerai takeover. Di mana Franchisi mengambil alih kepemilikan gerai milik Alphamart yang sudah berjalan. 1. Franchise Alphamart Gerai Baru Harga Franchise Alphamart skema gerai baru ini sekitar 300 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Ada pun tipe gerai pada skema Franchise Alphamart ini sebagai berikut. Dengan harga Franchise Alphamart 300 juta rupiah, Anda bisa mempunyai gerai yang memiliki 9 rak dengan jumlah produk 1.200 buah dan area sales sebesar 30 meter persegi. Dengan harga Franchise Alphamart 350 juta rupiah, Anda bisa mempunyai gerai yang memiliki 18 rak dengan jumlah produk 1.600 buah dan area sales sebesar 60 meter persegi. Dengan harga Franchise Alphamart 450 juta rupiah, Anda bisa mempunyai gerai yang memiliki 36 rak dengan jumlah produk 1.800 buah dan area sales sebesar 80 meter persegi. Dengan harga Franchise Alphamart 500 juta rupiah, Anda bisa mempunyai gerai yang memiliki 45 rak dengan jumlah produk 4.500 buah dan area sales sebesar 100 meter persegi. Besaran harga Franchise Alphamart tersebut sudah mencakup. Franchise fee sebesar 45 juta rupiah untuk 5 tahun. Instalasi listrik, peralatan gerai dan air konditioner, cash register dan sistem informasi retail, shop sign dan poles sign, perizinan gerai, serta promosi dan persiapan pembukaan gerai Alphamart. Sebagai catatan, nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai kondisi pada saat proses pembukaan gerai. Adapun tahapan Franchise Alphamart gerai baru adalah sebagai berikut. Presentasi awal, evaluasi lokasi dan persetujuan, presentasi proposal, perjanjian kerjasama, pembukaan toko. 2. Franchise Alphamart gerai baru konversi Skema Franchise Alphamart konversi menawarkan kerjasama Franchise kepada pemilik toko minimarket lokal atau kelontong yang ingin mengembangkan usahanya. Alphamart memberikan dua kemudahan bagi para pemilik yang mengikuti program ini yaitu Barang dagangan milik minimarket lokal atau toko kelontong tersebut diakui sebagai barnak barang dagangan untuk stok pembukaan gerai Franchise Alphamart. Rak milik minimarket lokal atau toko kelontong tersebut bisa digunakan dan dikurangi dari biaya investasi. Dengan catatan, kriteria rak sesuai dengan standar rak gerai Alphamart. Adapun tahapan Franchise Alphamart konversi adalah sebagai berikut. Presentasi awal, stok opname 01, perjanjian kerjasama, stok opname 02, pembukaan toko konversi. 3. Franchise Alphamart Gerai Takeo Fair Skema Franchise Alphamart yang ketiga yaitu pembelian gerai Alphamart yang sudah beroperasi dengan harga paket yang sudah ditentukan. Harga Franchise Alphamart Takeo Fair ini bervariasi, mulai dari 800 juta rupiah. Besaran investasi tersebut tergantung pada harga sewa lokasi dan penjualan setiap hari. Dengan harga Franchise Alphamart tersebut sudah mencakup Franchise Fee dan sewa lokasi selama 5 tahun, peralatan gerai dan AC, cash register dan sistem informasi retail, shop sign dan pole sign, perizinan gerai, dan goodwill. Secara lebih lengkap, berikut langkah-langkah untuk memiliki gerai Alphamart Franchise Alphamart. 1. Mengusulkan lokasi Pendaftaran proposal lokasi dilakukan melalui www.alfamartku.com Pastikan mengisi lengkap formulir pendaftaran dan pelengkapnya dengan gambar serta foto tampak depan. 2. Usulan dan persetujuan Proposal yang disajikan akan mencakup kajian potensi proposal lokasi, gambar kerja, rap dan penilaian keuangan. Jika semua disetujui maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3. Perjanjian Waralaba Alphamart Perjanjian Waralaba mencakup berbagai aspek hak dan kewajiban para pihak yang harus sudah setujui kedua pihak sebelum pembukaan dimulai. 4. Pembukaan gerai Setelah menyetujui proposal, penanda tangan perjanjian Waralaba, kontrak, pengurusan perizinan, dan setuk maka gerai Alphamart siap beroperasi. 5. Pembukaan gerai Alphamart siap berikutnya.